Intro Ormas Islam Al-Jamiyatul Wasilyah Provinsi Kepulauan Riau akan lebih fokus kepada kemajuan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat Hal ini diungkapkan saat acara pengukuhan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau oleh Ketua Umum Yusnar Yusuf Rangkuti untuk masa khidmat 2018-2023 pada Minggu 23 Desember 2018 di Aula Pihya Batam Center Ketua DPW Al-Jamiyatul Wasilyah Provinsi Kepulauan Riau yang telah dikukuhkan Surya Makmur Nasur Tion mengatakan beberapa amal usaha organisasi ini di wilayah Kepri sudah ada dan akan terus dikembangkan diantaranya adalah Madrasah Al-Wasilyah di Mongkol, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sedangkan untuk pesantren saat ini sedang dalam proses dan dibangun di kawasan Batu Merah, Kota Batam Nah selama ini Al-Wasilyah di Kepri sudah mulai pendidikan kita punya salah satu Madrasah kita di Mongkol nah ini memang nanti coba kita bagaimana caranya supaya Mongkol ini bisa menjadi basis pendidikan bagaimana anak-anak di pulau-pulau Keberadaan Al-Jamiyatul Wasilyah di Kota Batam sudah dirintis sejak tahun 1996 di Tanjung Sengkuang oleh Rustam FN dibangun organisasi ini secara nasional berdiri pada tahun 1930 di Kota Medan, Sumatera Utara saat ini organisasi Al-Jamiyatul Wasilyah di Kepri telah memiliki jamaah sekitar 7.000 orang selain simpatisan yang tidak terhitung jumlahnya dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan